Pemerintah Kota Propolinggo melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan melakukan vaksinasi perdana untuk menanggulangi wabah PMK atau penyakit mulut dan kukuk. Vaksinasi ini dilakukan oleh PMK bersama Polres Propolinggo Kota dan pihak terkait lainnya Senin pagi 27 Juni 2022. Adapun sasaran vaksinasi PMK perdana ini adalah 100 ekor sapi perah. Sapi perah yang divaksin itu milik kelompok Mayang Jaya di Jalan Ikan Tongkol, Mayangan Kota Propolinggo. Sapi-sapi itu disuntik oleh Dr. Hewan Fani bersama petugas lainnya. Namun sebelum disuntik, Dr. Fani mengecek seluruh badan sapi untuk memastikan sapi dalam keadaan sehat. Selain itu, sebelum melakukan vaksinasi, petugas harus mendapatkan persetujuan dari pemilik sapi. Sebab sapi yang telah divaksin akan merasakan efek samping ringan seperti demam. Oleh karenanya, petugas juga menyediakan dan menyuntikkan vitamin bagi sapi yang mengalami efek samping. Dr. Hewan Fani menjelaskan sapi yang divaksin harus benar-benar sehat. Ini juga menjadi prosedur agar sapi bisa mendapatkan vaksin. Sapi itu betul-betul sehat, karena yang divaksin ini saya harapnya adalah sehat. Sementara, Wali Kota Propolinggo, Hadis Zainal Abidin menjelaskan, sapi perah memang menjadi prioritas pertama, sebab sapi perah tidak untuk dijual. Ada 700 vaksin yang tersedia. Senin pagi itu, para petugas melakukan vaksinasi 100 sapi, sekaligus menjadi vaksinasi tahap pertama. Menurut Wali Kota, akan ada tahapan vaksinasi kedua dan ketiga, layaknya vaksinasi COVID-19. Wali Kota menargetkan vaksinasi PMK untuk sapi perah selesai sampai 7 Juli 2022. Selanjutnya, Wali Kota menghimbau masyarakat agar bisa bekerjasama dengan pemerintah untuk memutus virus PMK ini. Ia juga akan terus berkomitmen bersama pihak-pihak terkait. Vaksin ini adalah untuk ketahanan, tapi tentunya yang divaksin itu harus sudah pulih dulu ya, sudah sehat. Alhamdulillah ini semua ada sehat semua, sehingga bisa dilakukan vaksinasi. Untuk Kota Propolinggo sekarang ada 700 vaksin, tentunya ini target kami dalam waktu singkat ini harus cepat kita vaksinkan, karena ini suatu hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjaga penyebaran virus PMK ini. Kalau prioritas, sasarannya yang diutamakan adalah sapi perah, selanjutnya sapi biasa. Selanjutnya itu harus ada pemahaman juga bagi yang pemilik sapi, karena kalau sudah divaksin ini, yang pertama harus ada persetujuan, yang kedua setelah divaksin pertama akan ada vaksin kedua, dan ada vaksin ketiga. Inilah menjadi komitmen dari pemilik sapi harus betul-betul memahami apa yang akan kita lakukan. Karena ini untuk kebaikan semuanya. Yang di lokasi ini ada 100, besok ada tahapan lagi, karena tentunya karena ada tenaga juga kita perlu ada waktu. Tapi yang penting dalam waktu singkat sampai tanggal 7, kita harus sudah selesai 700 vaksin ya. Laporan Alfie Wardah, Tadatudetv Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!